Ilmu tidak boleh menjadi kesukaan diri sendiri Mereka yang beruntung mampu mencurahkan dirinya pada pengudian ilmu Harus yang pertama-tama menempatkan ilmu pengetahuan mereka untuk mengabdi pada umat manusia Halo, jumpa lagi dengan ku, Khorol Mutakin, atau biasa dipanggil Takin Aku adalah anggota dari komunitas Bukulisius Malang Seperti biasanya, aku akan mereview buku Dan apa yang aku review adalah buku yang baru saja aku baca Untuk kali ini, aku mau mereview buku dengan judul Marsisme, Ilmu, dan Amalnya Buku ini ditulis oleh Lukman Nyoto Sebenarnya buku ini sudah pernah diterbitkan pada tahun 1926 Namun pada tahun ini, 2017, buku Pridikaribuk mencetak ulang Dan ini adalah cetakan yang pertama pada bulan Juni yang lalu Oh iya, buku ini memiliki tebal 137 halaman dan lumayan tipis Tidak terlalu tebal, juga ukurannya kecil Sedikit sinopsis tentang buku ini Buku ini memiliki empat bab Dan bab pertama yaitu Marsisme sebagai ilmu Untuk bab pertama ini, Marsisme sebagai ilmu Lukman Nyoto menunjukkan bahwa Marsisme itu tidak hanya berkutat pada hal-hal politik saja Karena Marsisme itu jangkauannya sangat luas Sehingga dapat dikatakan ilmu yang menyeluruh dan universal Pada bab kedua, Filsafat Proletariat Menerangkan bahwa masyarakat proletariat atau masyarakat kelas bawah Itu memiliki pisau analisis dalam memecahkan segala permasalahannya Yaitu melalui analisis MDH Materialisme Dialektika dan Historis Bab ketiga adalah Ekonomi Sosialis Yaitu mengenalkan pada membaca Ewel Teori dan Praktik Ekonomi Sosialis di Uni Soviet Lalu merujuk pada demokrasi rakyat yang ada di Indonesia Untuk top terakhir yaitu Sosialisme Indonesia Yaitu menerangkan masyarakat tanpa penghisapan oleh manusia atas manusia Selanjutnya yaitu buku ini Buku ini adalah buku pengantar ketika kita ingin mempelajari Marsisme Meskipun ini mempelajari Marsisme Nyoto dalam menuangkan pikirannya ke dalam buku ini Itu menggunakan bahasa-bahasa yang sangat mudah dipahami Jadi sangat jarang sekali istilah-istilah yang banyak orang tidak paham Bahasa-bahasa yang digunakan dan turung rugas Terus dengan mempelajari buku ini Kita akan tahu bahwa Marsisme itu sebenarnya tidak hanya membicarakan mengenai politik saja Karena Marsisme ini adalah suatu ilmu yang sangat luas Dan saya setuju Marsisme ini bermanfaat banyak untuk masyarakat Untuk manusia Karena Marsisme sendiri mengajarkan suatu pisau analisis yang itu cenderung mutakhir Terbukti dijelaskan pada bab-bab yaitu ada negara Uni Soviet yang menggunakan ilmunya Marsisme ini Dan kemudian Uni Soviet tersebut berkembang dengan pesat daripada negara-negara yang lain tidak menggunakan materialisme dialektika dan historis Dalam buku ini Nyoto menerangkan bahwa MDH atau Materialisme Dialektika Historis itu adalah filsafat proletariat atau kelas bawah Namun yang aku pertanyakan Kenapa Nyoto tidak memberikan alasan bahwa MDH tersebut hanya cocok untuk kelas bawah Atau bisa digunakan untuk kelas atas itu menurut aku di dalam buku ini terlihat ganjil Meskipun demikian Buku ini sangat baik untuk dibaca Terutama oleh orang-orang yang bergerak di bidang sosial, aktivis, maupun orang yang ingin memanusiakan manusia Taraaa Hal yang aku bingung untuk Indonesia saat ini Kenapa Marsisme tidak boleh diajarkan Kalau menurutku Marsisme adalah suatu ilmu yang sangat penting Terima kasih telah menonton!